Yadi adalah seorang penjual sate di kampungnya Namun beberapa bulan terakhir Penjualan satenya Yadi sangat sepi Dan membuatnya hampir bangkrut Aduh Bu, gimana ya? Ini penjualan sate kita Semakin hari semakin sepi Bu Mana modal kita semakin menipis untuk sebulan ini loh Kita gak dapet keuntungan sama sekali loh Bu Iya nih Pak, kenapa ya? Padahal kan kita gak pernah mengurangi porsi satenya Ataupun menaikkan harganya Apa kita kurangin aja ya Pak sate yang kita jual Biar kita bisa lebih menghemat modal kita yang sudah semakin menipis Ide yang bagus tuh Bu Sementara itu kita jualan satenya sedikit-sedikit aja ya Eh iya Bu, Ibu sudah tau belum penjual sate di kampung sebelah? Penjual sate di kampung sebelah? Ibu belum tau Pak, emangnya kenapa? Itu katanya beberapa bulan ini penjualan satenya lagi rame-ramenya Dan mereka sampai umroh dan buat warung baru loh Bu Bapak heran ya, kenapa bisa seperti itu? Kok bisa serame itu warung mereka? Sedangkan warung kita yang sudah bertahun-tahun gak pernah serame itu Bahkan beberapa bulan ini hampir gak ada pembeli loh Bu Mungkin Pak, itu lagi rezeki mereka Kita gak boleh lho berburuk sangka Dan kesusahan kita saat ini mungkin ujian buat kita Siapa tau nanti warung kita bisa rame juga kan? Tapi kapan Bu? Bapak bosen warung kita gak pernah ada kemajuan Selama bertahun-tahun Padahal kita udah rajin ibadah Usaha juga udah Kita lakuin semampu kita Tapi apa yang kita dapat coba? Malah warung kita itu tambah sepi kan? Astagfirullah Pak, gak boleh ngomong gitu Kita harus bersyukur loh Selama ini kita masih diberi rezeki Dan mungkin jatah rezeki kita emang segitu Sudahlah Ngomong sama ibu tuh gak bikin nemu solusinya Malah bikin nambah emosi aja Sudahlah kita tutup saja warung sate kita ini hari ini Tapi kan Pak, satenya belum ada yang laku Masa mau ditutup warungnya? Bapak bilang tutup ya tutup Bu Baik Pak, kalau gitu biar ibu aja yang tutup warungnya Kalau Bapak mau pulang duluan gak apa-apa Yadi pun pulang duluan ke rumah Namun di tengah jalan tak sengaja bertemu dengan teman lama Yang bernama Anto Pak Adi ya Saya Anto loh Pak Teman Bapak dulu waktu di perantauan Pak Anto tuh Ya ampun Sudah lama tidak bertemu Gimana kabarnya sekarang? Wah, Alhamdulillah Baik Pak Bapak sendiri gimana? Katanya Bapak selama ini berjualan sate ya? Alhamdulillah Ya, tapi beberapa bulan terakhir ini penjualan sate saya lagi sepi-sepi banget Bingung harus gimana Waduh, turut prihatin ya Pak Eh Pak, saya ada kenalan nih Biasanya dia membuat warung bisa jadi ramai kembali Bapak mau gak saya kenalin? Wah, mau banget Pak Kalau bisa secepatnya Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi Agar warung saya bisa ramai Tapi Pak, ini bakal menggunakan pesugihan Apakah Bapak yakin? Soalnya setahu saya Bapak Yadi ini kan rancin beribadah Siapa tahu Antis sama yang namanya persugihan Hah, pesugihan? Yadi terdiam sejenak Nanti saya pikirkan lagi ya Pak Nah, kan betul apa kata saya Hahaha Yaudah, nanti hubungi saya aja Pak Kalau Bapak butuh bantuan saya Untuk ketemu kenalan saya Ini nomor HP saya Pak Baiklah Pak Nanti saya hubungi Kalau sudah saya pikirkan dengan matang Kalau gitu saya pamin dulu ya Pak Malam harinya Pak, itu si Adit sudah ditagi biaya sekolahnya Sedangkan uang tabungan kita sudah sangat menipis Apakah kita berhenti berjualan sate saja Pak Untuk sementara Tapi Bu, kita dapat penghasilan dari mana lagi Kalau gak jualan sate Ya, walaupun beberapa tahun ini sangat sedikit penghasilan kita Udah bayar tagian sekolah David Nanti Bapak pikirkan bagaimana supaya warung kita bisa ramai Dan bisa berpenghasilan lagi Tapi Pak, kan kita sudah coba berbagai cara supaya warung kita ramai Tapi tidak membuahkan hasil Sudah, Ibu tenang aja Biar Bapak yang pikirkan Yadi pun memutuskan untuk menelpon temannya yaitu Anto Halo Pak, ini Yadi yang tadi ketemu Wah, Pak Yadi toh Gimana Pak, apakah Bapak jadi untuk meminta kepada kenalan saya itu Tapi saya tak mengira loh Pak Kalau Bapak akan secepat ini menghubungi saya Setelah saya pikir-pikir Dengan matang Saya memutuskan untuk mengikuti saran yang Bapak kasih Agar warung saya itu bisa ramai kembali Baiklah, kalau begitu Pak Eh, tapi teman saya ini adalah seorang dukun Pak Makanya konsepnya pakai pesunggian Apakah Bapak yakin? Tidak apa, Pak Saya sudah yakin sepenuhnya Saya sudah sangat mentok ini Memikirkan bagaimana caranya agar warung saya ini bisa ramai Mana kebutuhan keluarga sedang terdesak Semakin membuat saya Mau tidak mau Menggunakan cara seperti itu Hmm, sepertinya Bapak Yadi memang dalam keadaan yang sulit ya Baiklah Pak Besok saya akan antar Bapak ke teman dukun kenalan saya itu Baik Pak, terima kasih ya Kesokan harinya di tempat dukun Jadi gini Mbak, temanku ini sudah lama berjualan sate Tapi tidak pernah yang ramai banget Apalagi beberapa bulan terakhir ini Penjualan satenya sangat sepi Betul Mbak Jadi kedatangan saya ke sini Buat minta penglari supaya jualan saya itu bisa sangat ramai Dan saya bisa mendapatkan banyak keuntungan Gampang kalau begitu Cuma penglari jualan Tapi kamu harus ingat Setiap penglari mempunyai resiko Punya resikonya masing-masing Jadi tidak bisa sembarangan Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Baik Mbak Saya siap dengan semua resiko dan syaratnya Tapi Apakah resikonya bisa berujung pada kematian ya Mbak? Tentu saja bisa Jadi apakah kamu benar-benar yakin? Saya sudah sangat yakin Mbak Kalau bisa berikan saya penglaris yang dampaknya cepat ya Mbak Tanpa harus menunggu waktu yang lama Kalau kamu mau Yang dampaknya sangat cepat Kamu harus ambil sendiri penglarisnya Jadi kamu bisa gunakan tanah kuburan dari orang yang baru saja meninggal Kemudian simpan tanah kuburan itu di sebuah wadah Kemudian jangan sampai ada yang tahu termasuk anak dan istrimu Kalau sampai ada yang melihat kecuali kamu Makanya orang yang melihat akan jadi taruhannya Seketika kamu akan mendapatkan kutukan Dan akan menjadi tumbal berikutnya Baik-baik Mbak Saya paham Terima kasih ya Mbak Kalau begitu kami memit dulu ya Mbak Ya kamu beneran ini mengambil tanah kuburan Ya Token aku bilang kalau aku sudah benar-benar yakin Nanti malam aku langsung mengambil tanah kuburan yang ada di kampung sebelah Karena aku dengar kemarin Ada orang yang meninggal di kampung sebelah Baru lagi ya kan Wah beruntung sekali kamu ya Di Baiklah kalau begitu Semoga kamu berhasil ya Dan kamu juga harus berhati-hati Jangan sampai ada orang yang tahu dan melihat kamu mengambil tanah kuburan itu Malam harinya di TPU Duh ternyata gelap sekali ya disini Untung aku sudah siap bawa senter Aku harus segera mencari kuburan baru itu Wah ternyata disitu Sebaiknya aku cepat mengambil tanah kuburan ini nih Setelah mendapat tanah kuburan itu Yadi pun kembali ke rumah Loh bapak dari mana saja toh Kok pulang malam-malam gini Dan itu apa pak dibungkus warna hitam Udah ibu gak usah banyak tanya Cepat buatkan bapak kopi Dan siapkan makanan ya Baik pak Mumpung istriku lagi buat kopi dan nyiapin makanan Aku harus segera menaruh tanah kuburan ini Di warung sateku dan menyembunyikannya Tak lama kemudian Pak pak ini makanan dan kopinya sudah siap loh Nanti keburu dingin Ya bu sebentar Bapak habis dari warung sate ya Kok tuh ben pak Padahal kan dari kemarin kemarin Bapak gak pernah tuh mau nengokin warung sate kita itu Sudah bu bapak sedang lelah Jadi jangan banyak bertanya ya Bapak mau makan dulu ya Udah lapar banget ini Oh iya besok kita mulai jualan sate lagi ya bu Lah tiba-tiba banget pak Ini beneran mau jualan sate lagi Tapi nanti kalau gak ada yang beli gimana pak Kan dari kemarin kemarin gitu terus Udah toh ibu nurut aja Percaya sama bapak Besok warung sate kita bakal rame insyaallah Keesokan harinya di warung sate pak Yadi Mulai ramai pembeli Alhamdulillah warung kita ramai ya pak Ya ampun ibu gak nyangka loh Warung kita bakal seramai ini Padahal dari dulu pembelinya gak nyampe sebanyak ini Tuh kan apa kata bapak bu Pasti rame kan makanya Menurut apa yang kata bapak omongin Gak usah banyak pertanyaan Tapi langsung dilakuin aja Iya pak iya Beberapa minggu kemudian Warung sate Yadi semakin ramai Dan menjadi terkenal di desa tersebut Pak ini penghasilan dagangan kita beberapa minggu ini banyak banget loh Alhamdulillah banget semua tekihan bisa kita bayar Setengahnya ibu masukin ke tabungan ya pak Buat jaga-jaga kalau ada keadaan darurat Ya bu gak apa-apa masukin aja ke tabungan Kan warung sate kita selalu rame Sekarang jadi udah gak perlu khabatir lagi Bapak jadi tenang karena semua kebutuhan kita bisa terpenuhi Malau harinya ketika Yadi dan istrinya sedang sibuk menyiapkan pesanan sate David anak mereka datang ke warung untuk meminta uang Pak Bu tapi mau minta uang buat jaga-jaga sih Sabar ya nak Bapak sama ibu lagi sibuk nyiapin pesanan sate Kamu tunggu sebentar di belakang ya Baik bu Loh itu bungkusan apa ya bu Lihat ah siapa tau isinya uang Loh kok isinya tanah sih Is ngapain coba bapak sama ibu ini nalau tanah di wadah ginian Mana dibungkus berlapis-lapis ini lagi Dahlah aku mau pulang aja David pun memutuskan untuk pulang sementara di warung Pak David kok gak ada ya Tadi kan ibu suruh nunggu ini belakang Apa sudah pulang ya Apa Ibu suruh David tunggu di belakang Muka panik menuju ke bagian belakang warung Loh kok ini wadah tanah kubunnya kebuka sih Waduh apa David ya yang buka Kok bisa aku setelah itu hari ini Sebaiknya aku segera cari David Semoga tidak terjadi apa-apa dengan anakku Di rumah tiba-tiba ada yang mengetup pintu kamar David Membuka pintu namun betapa terkejutnya David ketika ia melihat ternyata David pun seketika tewas Tak lama ia disampai di rumah Astagfirullah David kamu kenapa nak Kok bisa jatuh dari tangga David bangun nak Tadinya sudah tidak ada Tidak berdenyut Sudah tidak ada Ah David jangan pergi David Setelah David meninggal Yadin dan istrinya menjadi sangat sedih Dan memilih mengurung diri di kamar Dan tak pernah keluar Bu ayolah bu keluar Ini bapak udah siapin makanan buat ibu Ya sudah ini makan Bapak letakkan di depan kamar ya ibu Harus tetap makan ya Bapak mau ke warung dulu Buat jualan sete Saat di warung Anto Wah sekarang warung kamu jadi ramai dan terkenal ya Aku ikut seneng loh Dan ikut berduka cita Atas meninggalnya anak kamu Sudahlah Tok Jangan dibahas hal seperti itu lagi Mau fokus jualan dulu Lebih baik kamu pergi saja deh Loh kamu kok jadi somong itu sih Oke lah kalau begitu Aku akan pergi Awas aja kamu Yadi Aku akan bongkar Kalau kamu pakai pesugihan di warung satemu Mantang-mantang sudah sukses Kamu jadi lupa siapa yang membantu dulu Anto pun memberitahu kepada kepala desa Dan para warga jika Yadi menggunakan pesugihan Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Selama ini tuh Yadi pakai pesugihan tanah kuburan di warung satenya Saya adalah saksinya Dan kita bisa temukan tanah kuburannya Di dapur warung sati Yadi itu Han Beniran Pak Yadi pakai pesugihan Tapi emang gak mungkin sih Warung Yadi itu selama ini sipi Tiba-tiba saja jadi rame banget Iya benar Apalagi setelah makan sati yang dijual Yadi itu Perut saya sering sakit Saya sudah curiga selama ini Tapi tidak berani bicara Karena kami tidak ada bukti Nah kan Udah sekarang kita ngeblok aja Anto warung satenya itu Mereka semua pun berbondong-bondong ke warung sati Yadi dengan penuh amarah Keluar kamu Yadi Kami sudah tahu kalau kamu itu pakai pesugihan tanah kuburan Di dalam warung Loh kok semua warga pada tahu ya Kalau aku pakai pesugihan tanah kuburan Aku coba intip dari jendela deh Oh alah pantas aja Ada Anto disana Pasti dia yang telah membocorkan rahasiaku Tegel sekali Anto ini Padahal aku sudah menganggapnya sebagai teman Sudahlah Sekarang lebih baik aku kabur saja Eh Yadi Jangan kabur Ayo semuanya Kejadian tangkap Yadi Ayo 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 Aku harus lari secepat mungkin Kalau ketanggung bisa bebak belur Aku digebukin warga Namun ketika melewati sebuah lereng yang curam Tiba-tiba saja tanah longsor menimpa tubuh Yadi Oh ada tanah longsor Tolong Tolong Tubuh Yadi pun tertimun tanah longsor dan Tewas seketika Tidak ada tanah longsor dan 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 Nah kan, udah sekarang kita gerbuk aja si antok warung satenya itu. Nah kan, udah sekarang kita gerbuk aja warungnya di itu. Nah kan, udah sekarang kita gerbuk aja antok di warungnya. Antok lagi dong. Nah kan, udah sekarang kita gerbuk aja di warung satenya itu.